Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Tapi kayaknya bukan tutorial sih ya, mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang Dan ya, nggak tau sih ya bakal jadi video apa Dan intinya sesuai judul aja sih ya kayaknya Cuman saya juga belum mikirin judulnya untuk videonya apa Tapi, saya disini bakal ngobrolin tentang cara mengatasi laptop yang mati begitu dinyalain Jadi, kayak semacam konslet gitu Jadi kalau kalian tau kan, kalau misalnya kayak di mesin air, kalau misalnya konslet Biasanya begitu dinyalain itu langsung mati lagi, jadi ngejepret gitu ya Nah, ini terjadi sama kayak di laptop saya ini Jadi, begitu dinyalain itu langsung mati Jadi, di kipas itu kan ada kipas Kipas USB gitu ya Begitu dicolokin dan dinyalain, itu nanti nyala sebentar mati lagi Nggak sampai 5 detik, nggak sampai 2 detik juga Ya, sekitar 1 detik lah ya Dan itu adalah kemungkinannya saya kira karena pakai liquid metal pak ya Jadi, saya kan nge-mode pakai liquid metal kan disini Jadi, pasalnya saya ganti pakai liquid metal Nah, atau mungkin juga karena disini untuk thermal padnya saya ganti dengan chopper atau mungkin tembaga Nah, setelah saya ganti ke thermal pad biasa, itu nyala lagi normal gitu ya laptopnya Dan mungkin kayaknya ada masalah, oh kayaknya pada liquid metalnya nih, saya coba juga gitu kan Dibuka nih, ini dibuka lagi sama saya Dan ternyata nggak ngaruh ke kapasitor, nggak ngaruh ke jalurnya, nggak ada yang kena gitu sama sekali di prosesor atau mungkin di VGA-nya Dan yang terakhir saya coba adalah dengan chopper ini, saya ganti gitu kan, saya ganti semua gitu ya Saya ganti dengan chopper kecuali yang ini Yang ini saya menggunakan thermal pad biasa Karena disini, ini beda banget gitu Untuk rotasinya gitu ya, kalau kalian misalnya nggak Disini kan ada lakban gitu ya, saya lakbanin Biar nggak jatuh juga tembaganya Jadi disini ada tulisan R36 Dan nggak tahu berapa lagi gitu ya, R47, R15 Dan yang ini R15-nya tuh sendiri gitu Ngebaliknya ke sana angka yang lain Ini ke sini semua gitu ya, ngebaliknya Ini ke sono gitu ya Dan kalau dilihat di pinggirnya, disini ada besi gitu ya Mungkin nggak tahu juga, nanti saya akan kasih mungkin ya Saya akan kasih fotonya gitu ya, kayak gimana Biar jelas juga Dan disini mungkin karena tembaganya tuh nyentuh ke besi yang itu Nyentuh ke besi yang ada di pinggir ya Yang dari angka itu mungkin jadi membuat laptopnya Mungkin jadi mati Yang nggak tahu sih itu apakah konser atau nggak gitu ya Tapi alhamdulillah begitu diawasin langsung bisa nyala lagi Normal sekarang ya laptopnya Cuman saya buka aja biar bisa menunjukkan ke kalian gitu Nah atau mungkin juga Ini kemungkinannya juga mungkin dari ininya kurang kejepit gitu Dari VGA atau mungkin CPU-nya itu kurang kejepit Kayaknya sih kalau VGA nggak kejepit pun nggak jadi masalah Kayaknya CPU sih ya Atau mungkin prosesor yang paling penting untuk dijepit gitu Jadi kalau nggak dijepit, kurang kejepit itu biasanya jadi mati sendiri Jadi langsung mati Kalau di PS gitu sih ya Cuman ya nggak tahu untuk yang di laptop atau gimana Nah jadi itu dia gitu ya Untuk videonya mungkin Oh apa sih kok videonya nggak jelas, videonya nggak membantu Nah jadi kesimpulannya nih ya Saya harus bilang ada kesimpulannya gitu Kesimpulannya adalah yang pertama Kemungkinan gitu ya Kemungkinan ada konslet gitu Di VGA atau mungkin di CPU-nya Mungkin di jalur atau mungkin kalau di VGA itu ada Semacam kapasitor ya Nah kalau ko itu kena mungkin bisa jadi konslet Tapi karena saya nggak kena berarti ada kemungkinan yang kedua Yang kedua adalah besi ini gitu ya Tembaga ini menyentuh besi yang itu Dan mungkin terjadi reaksi listrik Atau mungkin jadi apa ya Nggak tahu gitu ya yang namanya elektronik kayak begini gitu kan Ya agak sedikit random sih ya kadang-kadang Dan mungkin yang terakhir ya Yang ketiga adalah dengan Ininya kurang kejepit gitu ya Untuk prosesor atau mungkin VGA-nya gitu Karena kalau di PS4 pun Yang Blood ya kalau nggak salah Blue Light of Dead itu Biasanya itu Si penjepitnya tuh dikasih koin gitu Jadi biar kejepitnya jadi makin kejepit gitu Dan ya mungkin itu dia sih ya Mungkin intinya Dan untuk yang kejepitnya mungkin Kalian bisa coba kencengin baunya gitu Tapi kalau udah kenceng Jangan dipaksain nanti takutnya bisa select atau mungkin doll gitu ya Tapi yang bekerja terhadap saya gitu ya Adalah yang tadi saya benerin Untuk penjepitnya Dan untuk yang kapasitor ini gitu ya Saya ganti gitu ya Thermapad Disini kan tembaga terus tembaga-tembaga-tembaga semua Karena ini angkanya tuh beda gitu ya Tuh ini kan angkanya kesini semua Nah ini yang satu kesana gitu sendiri gitu Jadi yang bagian itu saya ganti Karena sebenernya saya bisa aja pake chopper lagi Cuman ya males gitu Malas ngeguntingnya susah gitu ya Ya karena susah nggak bisa dipotong pake gunting kertas gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Mohon maaf Kalau misalnya Tidak membantu dan sebagainya Ini hanya cuman coba-coba doang Dan cuman ngobrol-ngobrol doang gitu ya Saya juga udah bilang dari awal tadi Kalau udah bilang gitu Dan ya thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax